Halo Youtube, selamat datang kembali di channel Om Andre Kali ini saya akan mereview sebuah Mercedes-Benz C-Class yang paling baru Namun ini bukan Mercedes-Benz C-Class biasa Ini adalah Mercedes-Benz C-Class Cabriole Yap, ini adalah berkode bodi C200 Dengan tampilan depan seperti ini ya Ini seperti Mercedes-Benz C-Class yang facelift Dengan lampu DRL LED Dan juga ada lampu DRL nya itu satu strip ya Ini menandakan C-Class Kalau misalkan E-Class dia ada dua garis Dan S-Class itu mempunyai tiga garis Ini tampilan depannya itu sangat elegan sekali Dengan logo Mercedes-Benz yang sangat besar di grill depan maupun di cup mesin Lalu kita coba lihat ke samping Seperti ini tampilannya dan juga ada lubang juga di sebelah samping Dengan velg ring 19 Cukup oke dengan ban Virelli PZero Dan warnanya juga sangat keren sekali ya Ini juga ada lubang di grill bagian depan seperti ini Dan ini lubangnya merupakan lubang asli ya Oke kita coba lihat Nah ini bagian sampingnya yang sangat keren nih Karena mobil ini hanya memiliki dua pintu saja Tidak ada pintu belakangnya Dengan atap kanvas seperti itu yang sangat keren Oke kita coba lihat di bagian sampingnya seperti ini Dan mobil ini cukup pendek ya Dengan handle pintu juga dilapisi sebuah krum yang cantik Tidak norak karena ini krumnya sangat bagus sekali Dan kita coba lihat Nah ini kacanya langsung turun Kacanya langsung turun Karena ini merupakan kaca yang frameless ya Lihat seperti ini tampilannya Karena ini merupakan varian dua pintu Dan untuk akses ke baris belakangnya dari depan Pintunya sangat besar sekali Bisa dilihat ini pintunya cukup panjang Dengan logo Mercedes Benz yang menyala di bagian bawah Dan ada lampu di bagian pintu Cukup keren sekali ya Untuk ukuran saya kelas yang klasik Dan disini juga ada jok yang berbahan kulit Berwarna coklat Nah ini panjang kulitnya sangat bagus sekali Oke kita coba duduk di Mercedes Benz 200 ini Di bagian pintu tentunya disini frameless ya Dan juga terdapat speaker burmeister Ini speaker premium Dan untuk pengaturan joknya juga sudah elektrik ya dari pintu Seperti ini baik ketinggian, reclining Maupun untuk pengaturan dari headrestnya Dan disini terdapat memory sheet juga Sebanyak tiga buah Jadi buat anda, istri anda Ataupun buat supir anda Bisa menyimpan posisi yang kira-kira paling nyaman buat anda Lalu di pintu ini tentunya premium Di bagian pintu bahan kulit Disini juga bahan kulitnya sangat enak sekali ya Sangat lembut Sampai ke bagian depannya juga kulit Disini untuk tombol mengunci Dan disini ada handle berwarna silver ya Disini power window nya auto warna silver Dan ini sangat premium sekali ya dipegang Sangat enak Dan disini juga ada window lock Dan juga electric mirror Dan juga electric retract Mercedes-Benz merupakan brand premium yang cukup oke ya Dan saingan terberatnya itu ada di BMW Dan kalau Mercedes-Benz ini bahannya menurut saya sangat oke sekali Disini juga ada pengaturan lampunya di bagian samping Dan sudah auto juga Seperti ini Dan bisa diatur ketinggian lampunya dari sini Lalu di bagian atasnya juga ada card holder nih Ada dua buah card holder Dan ini nih lubang AC nya keren sekali Seperti turbin pesawat Bahan dashboard tentunya disini kulit Disini juga dua pedal Karena ini varian Matic Disini juga ada untuk ramp parking nya Disini Parking brake nya model electric ya Seperti ini Dan sudah auto hold juga Ada tombol engine start stop button Dengan ilumet warna putih Dan disini setir nya sangat keren sekali nih Ini setir dari Mercedes-Benz C200 Disini juga ada pengaturan audio Dan disini ada trackpad seperti Blackberry Ini bahan setir nya juga sangat premium Lalu disebelah kanan ada pengaturan cruise control nih Dan ini sudah ada tip cruise control Dan disini untuk pengaturan MID nya model trackpad Nah seperti ini Ini sudah full digital ya Untuk speedometernya sendiri Lalu kita mulai lihat di bagian setirnya Disini bahan kulit Dan di konsol tengahnya juga sangat keren sekali ya Disini ada pengaturan untuk layar di tengahnya Nah coba kita nyalakan Seperti ini Lalu disini juga lubang AC nya ada tiga ya Model turbin pesawat juga Bisa diatur seperti ini Ini sangat keren sekali Dan ini merupakan ciri khas dari Mercedes-Benz Nah ini pengaturan AC nya juga sangat lengkap ya Dari arah kemudian auto AC Dan juga disini AC nya sudah individual ya Bisa diatur sebelah kiri dan kanan Ini ada shortcut untuk navigasi Untuk radio dan juga untuk media Ini untuk ke entertain system nya ya Disini juga ada untuk telepon Dan ini untuk shortcut ke pengaturan mobil Dan juga ada lampu hazard nya Disini ada tempat penyimpanan ya Dan juga ada power outlet 12V dan 2 buah cup holder Nah tampilannya bahan kayu ya Ini keren sekali bahan kayunya Lalu ini bisa ditutup juga seperti ini Jadi sangat rapi Dan bila diperlukan bisa dibuka Sangat rapi sekali Dan disini juga ada pengaturan mode berkendara Dynamic Lalu disini untuk pengaturan Pengaturan yang lainnya juga bisa dilihat Dan ini untuk trackpad nya ya Untuk mengatur layar di tengahnya Dari sini Jadi segala menu-menunya itu Dapat diatur dari sini ya Nah dari menu Entertain Kemudian dari menu Pengaturan mobil Semuanya dapat diatur dari sini Coba kita lihat ada menu apa saja Disini ada navigasi Radio Media Telepon Dan juga coba kita lihat vehicle Untuk pengaturan kendaraan nya ada apa saja Nah disini juga ada pengaturan lampu nya juga Ada dynamic select Coba kita lihat Disini sangat lengkap sekali ya Untuk pengaturan-pengaturan mobil nya Termasuk disini untuk pencahayaan nya Juga bisa diatur dari sini Oke Nah seperti ini tampilannya Ini untuk ambient lighting nya ya Bisa kita atur warnanya Sesuai dengan keinginan kita Banyak sekali disini pilihan warnanya Jadi sesuai dengan aura Mode kita juga bisa diatur Agar sesuai dengan keinginan kita Nah kita setting saja di warna ungu Oke Kemudian disini juga adalah chip penyimpanan tertutup nih Dibukanya soft opening Ini bahannya juga terbuat dari blue drew ya Di bagian dalamnya Nah coba kita nyalakan Nah seperti ini Ini juga tempat penyimpanan nya sangat praktis Dan sudah dilapisi kulit Ini untuk jog penumpang juga sangat Supportive sekali Baik dari side Dari samping nya Maupun dari bawah nya Side support nya sangat itu ya Oke disini juga ada sun visor Dan sudah ada vanity mirror Dan juga sudah ada lampunya Disini sudah lengkap sekali Lalu disini ada pengaturan untuk lampunya Nah seperti ini Disini juga ada sun visor Dan juga sudah ada vanity mirror Maupun sudah ada lampunya Oke Nah ini untuk laci penyimpanan nya Sudah soft opening nih Sudah ada lampu Dan juga bisa dikunci Seperti ini Lalu untuk Di bagian samping nya Coba kita lihat Nah ini tampilan samping nya Seperti ini ya Dari Mercedes Benz C200 Carbiole Lalu Lalu Lisk rom nya itu sama sekali Tidak norah ya Disini memutari bagian body Itu Semacam silver Yang sangat bagus sih Bahannya Ini tampilan dari belakangnya Seperti ini Dari Mercedes Benz C200 Carbiole Seperti ini Logo Mercedes Benz nya ya Oke mungkin cukup sekian dulu Review dari saya Mengenai Mercedes Benz C200 Carbiole Terima kasih sudah menonton video ini Sampai dengan akhir Dan jangan lupa subscribe Like serta komen Dan sampai bertemu di video selanjutnya Sampai jumpa